Salam Indonesia, selamat pagi pemirsa kita berjumpa lagi dalam seputar Jogja pagi dan seperti biasa selama satu jam kedepan akan kami hadirkan sejumlah informasi dari Diy dan Jawa Tengah diantaranya kita nanti akan menghadirkan informasi terkait kelompok pimpinan ibadah haji Diy yang merdesak kementerian agama bertanggung jawab penuh terkait proses penyelenggaraan perjalanan ibadah haji tahun ini. Kita juga nanti akan menghadirkan berita mengenai masa pancaroba dimana masyarakat diminta waspadai bencana angin kencang. Selamat pagi keberdekatur Wiboro Waruto menikah petani kopi yang linggo nampi bantuan uler. Bersama saya Bernadette Taresti, saya Dari Bowo, Kulai Kuryanto, selanjutnya kita simak seputar Jogja pagi selengkapnya. Baik kita awal informasi pertama pemirsa dimana kelompok pimpinan ibadah haji atau KBIH Diy ini merdesak agar kementerian agama bertanggung jawab penuh terkait proses penyelenggaraan perjalanan ibadah haji tahun ini. Ini dikarenakan adanya keputusan Direktur Jenderal Haji ini terkait dengan nominatif kloter berdasarkan jurnasi yang diurutkan perkecamatan sesuai dengan kode pos. Peraturan baru yang bakal diterapkan untuk penyelenggara haji tahun ini menuai protes dari kelompok bimbingan ibadah haji Diy. Ini terkait surat keputusan Direktur Jenderal Haji dan Umroh nomor 131 tahun 2019 bab 3 tentang mekanisme pengisian kelompok terbang yang menerangkan bahwa nominatif kloter disusun berdasarkan kabupaten kota yang diurutkan perkecamatan sesuai kode pos dan nomor porsi dalam satu kode pos. Sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, KBIH Diy mengaku keberatan lantaran dalam keputusan tersebut terdapat aturan yang dikhawatirkan akan mereduksi peran KBIH yang sudah melakukan bimbingan minimal selama 15 kali pertemuan kepada jamaah calon haji sejak beberapa bulan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dengan pola semacam ini para jamaah yang sudah terlanjur tergabung dalam satuan KBIH tidak bisa bertemu dalam satu kloter, melainkan akan terpencar-pencar sesuai dengan wilayah domisili. Terkait hal ini, KBIH Diy mendesak kepada Kemenak untuk bertanggung jawab penuh menjamin bahwa perjalanan ibadah haji tahun ini menjadi lebih baik dibanding tahun sebelumnya jika kloter haji tetap menggunakan sistem zonasi. Di keluarkannya SK petanggung yonasi itu, kan berarti mengabaikan SK-nya sendiri. Nah ini gak galau, ini gak galau. Kita hanya ingin seningan saja seperti apa, kemudian andekatannya terpaksa jadi seperti kemauan yonasi utamatan, Berani gak? Kemenak ini bertanggung jawab penuh. Menjamin bahwa perjalanan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berdasarkan jonasi itu minimal sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jauh ini KBIH juga mempunyai peran besar dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam pengkloteran, sehingga dihasilkan susunan jamaah dalam satu kloter. Hari Akmaja, Jogja TV Ya ini menjadi apa ya, mungkin sebahak kendala untuk ibadah haji tahun ini begitu ya, karena biar bagaimanapun KBIH sudah melakukan setidaknya ada 15 kali pertemuan, itu termasuk dengan mungkin amal asik haji, mungkin sudah dilakukan secara rutin sama KBIH sendiri, dan ini ternyata ada peraturan baru begitu, di mana ini dilakukan secara jonasi berkecamatan sesuai dengan kode pos. Dan ini nanti yang dikhawatirkan adalah begini mungkin pemirsa dari KBIH sendiri, ketika mereka sudah ada pertemuan dan sudah cocok mungkin dengan pembimbing hajinya nanti dalam kloter tersebut, begitu tiba-tiba kemudian dibagi, karena setiap KBIH sendiri menerima pendaftaran mungkin tidak hanya dari satu kecamatan begitu ya, yang kemudian akan otomatis, yang mendaftar di satu KBIH itu otomatis akan terpisah ketika dilakukan dengan sistem jonasi perkecamatan sesuai dengan kode pos tadi. Iya, karena memang selama ini kan masyarakat juga bebas memilih akan menggunakan mungkin Biro Haji mana seperti itu, jadi ketika ya betul tadi masih sudah sampaikan, mereka itu kan sebelum berangkat ibadah haji ini ada manas gaji, ada latihan-latihan khusus, ketika nanti harus mengikuti peraturan yang baru ini sudah huyarlah mungkin nanti, terutama juga mungkin terkait dengan bimbingan nanti ketika di Tanah Suci ini kan juga repotan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, puluhan terah sentono dalam keraton kasunanan Surakarta mulai dari keturunan Paku Buwono ke-2 hingga Paku Buwono ke-13, menolak sabda dalam yang diterbitkan Paku Buwono ke-13 perihal rekonsiliasi keluarga keraton. Tidak hanya itu, mereka juga membantah pernyataan menkopol hukam Jenderal Pun Miranto yang menganggap persoalan keraton sudah selesai, padahal proses hukum masih berjalan. Pernyataan penolakan dikemukakan Trah Paku Buwono ke-2 hingga ke-13, seperti GKR Timur Rumbai Kusuma, serta GPH Mangkubumi, Putra Paku Buwono yang juga disebut-sebut sebagai calon Putra Mahkota. Ada juga GKR Wandan Sari Kusmurtiah, Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton dan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Keraton Surakarta, KGPH Edi Wirabumi. Penolakan tersebut dikemukakan menanggapi sabda dalam Beraja Paku Buwono ke-13 yang berisi tentang rekonsiliasi keluarga keraton dan pidato menkopol hukam Jenderal Purnawirawan Wiranto yang menyatakan bahwa persoalan keraton Surakarta telah selesai, yang diungkapkannya pada saat tinggalan Jummenengan ke-15 Raja Keraton Surakarta beberapa waktu lalu. Para sentono dalam yang merupakan keluarga keraton Surakarta menyatakan hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada karena proses hukum masih berlanjut dan Putra Putri Raja Paku Buwono ke-13 serta keturunan Paku Buwono ke-2 hingga 11 tidak dilibatkan dalam acara tinggalan Jummenengan ke-15 tersebut. Apa, wong kita gak ada semua. Ini loh penyelenggian lihat, ini semua adalah bubadan sing ngangkat hangabai dadiratu. Ini yang di sini ini. Itu. Jadi jangan ngomong sinuwan disitu setmennya aku undue hak merbuah aku anak-anak. Opa itu meteng-teng dewa aku dadiratu gitu. Gak bisa. Di adat itu ada upocoronya, ada tata caranya. Itu gak bisa begitu. Jadi ini anu apa istilahnya udah adegang-adegung. Sementara itu KGPH Edi Wirabumi menambahkan, saat ini masih ada dua perkara terkait keabsahan hukum tentang status hukum bebadan. Di mana pembentukan bebadan baru tidak melibatkan semua Putra Putri Paku Buwono ke-12, ke-13 dan juga perwakilan sentono darah dalam. Saat ini proses hukum masih berjalan, maka para trah sentono dalam ini tidak mengakui kelembagaan yang dibentuk oleh Raja. Mengikuti proses yang ditempa oleh Presiden yang menunjuk Mengko Poluka untuk menjalankan kebijakan beliau kebersamaan tadi. Dan kemudian kemarin kami terserah rakyat, kok beliau ada kebersamaan, tapi Mengko Poluka mengatakan sudah terjadi kebersamaan, damai di dalam, semua proses sudah baik-baik. Itu artinya kan dalam hal ini, bagaimana ini Presiden menghendaki kebersamaan, tapi Mengko Poluka yang ditugaskan kok tidak menemuh cara-cara kebersamaan di dalam keberusahaan. Ini yang memang kemudian mendorong beliau-beliau hati Iblis dan menghendaki surat kepada Presiden, termasuk ke tembusannya Mengko Poluka, mempertanyakan. Heru Kristianto, Jogja TV Semoga saja ini masalah bisa segera selesai, karena adanya bisa dibilang konflik. Di internal keraton Kasanan Surakarta ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama, kemarin sempat meredah sebenarnya sudah ada klir ketika dimediasi dari pemerintah melalui Mengko Polukam, dari Presiden, kemudian sudah meredah dan ini muncul lagi terkait dengan rekonsiliasi. Dan sebenarnya masyarakat juga sangat prihatin ya, karena ini sosok keraton ini kan menjadi panutan terutama warga masyarakat di Surakarta atau hading ringan seperti itu. Karena memang kalau tadi dari setahun keraton tadi dan keluarga ini mengatakan bahwa di situ banyak sekali mungkin lampah-lampah adat yang harus dilalui ataupun seperti apa. Nah ini kita berharap semoga konfliknya segera selesai lah seperti itu. Iya benar sekali. Baik pemirsa kita akan jeda senang usai pariwara, akan kami hadirkan informasi terkait Jokowi yang menyabak masyarakat dengan teknologi hologram yang akan kami hadirkan dalam segmen Ayo Nyobla sesaat lagi, tetaplah bersama sementara Cukca Pagi. Pakai aplikasi My Indie Home, cara baru untuk berlangganan Indie Home. Registrasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Aplikasi My Indie Home juga dilengkapi dengan fitur Check Service Availability yang dapat memeriksa ketersediaan jaringan Indie Home Fiber di lokasi yang diinginkan. Agar proses persetujuan berlangganan menjadi lebih cepat, gunakan fitur verifikasi otomatis. Notifikasi akan diberikan setelah proses verifikasi berhasil. Data akan divalidasi bila pelanggan berada pada radius minimal 100 meter dari lokasi pemasangan. Pelanggan dapat memilih waktu yang sesuai untuk dilakukan survei, penarikan jaringan, dan pemasangan oleh teknisi Indie Home. Pastikan fitur utama layanan Indie Home Triple Play dapat dinikmati dengan baik. Jangan sampai keduluan ya! Rabu 17 April 2019 Pemilu Serentak diselenggarakan Untuk pertama kalinya, pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan serentak. Kamu akan mendapatkan 5 surat suara. Ayo, datang ke TPS Untuk mengetahui lokasi TPS-mu, kunjungi website lindungihapilimu.kpu.go.id Lalu, untuk mengetahui peta TPS-mu, kunjungi diy.kpu.go.id Kemudian, klik menu peta TPS-DIY Jadilah bagian dari Pesta Demokrasi di Indonesia Ingat, Rabu 17 April 2019 Ayo, gunakan hak pilihmu Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan Dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan Ayo, ini ngayok jazz menyapa masyarakat Yogyakarta Dengan mengusung tema Waninge Jazz Luhur Wukasani Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak Nenek moyang kita melakukan tradisi kumbregan Yang berupa opacara selamatan pada hewan ternak Bagi warga perantau, Merti Dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran Baik informasi pertama di terkait di Segmen Ayo Nyobros ini, pemirsa kami hadirkan terkait dengan Presiden Joko, Capres Presiden Joko Widodo Yang melakukan kampanye menyapa warga Kelantan Jawa Tengah Dengan sistem hologram Dimana bertempat di Monumen Juang Ini Capres 01 Joko Widodo menyapa warga dalam bentuk teknologi hologram Dan teknologi tiga dimensi atau hologram ini sering digunakan tim kampanye daerah Untuk menyampaikan berbagai program-program yang akan diusung oleh Joko Widodo Lelawan dan simpatisan dengan semangat mendengarkan pidato dari Capres mereka Joko Widodo Memenfaatkan teknologi hologram, sesekali Joko Widodo juga melakukan tanya jawab Dengan warga terkaya sejumlah hal yang telah dilakukannya Dan menyampaikan program yang akan dilakukan lima tahun mendatang Meski tak bertemu secara langsung Namun dengan teknologi hologram ini Masyarakat seolah-olah berhadapan dan berkomunikasi langsung dengan Joko Widodo maupun Maruf Amin Koordinator tim kampanye daerah Andi Pratapo menyampaikan Hologram adalah produk kecanggihan teknologi jaman now Dalam hologram Joko Widodo dan Maruf Amin menyapa warga Kelantan Dalam bentuk gambar tiga dimensi dan seolah-olah hadir secara fisik Andi mengatakan dalam nobar hologram ini Penonton bisa mengenali sosok Joko Widodo dan berbagai program yang telah dilakukan Selama ini Agenda malam ini terkait dengan Pertemuan teman-teman elemen muda yang tergabung dalam satu gerang Dan istilahnya ada teknologi baru dari teman-teman TKN Yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa melihat sosok Pak Jokowi Walaupun dalam hologram itu sebagai obat Bagi masyarakat yang kangen terhadap kedatangan Bapak Jokowi Sementara untuk kegiatan ini juga sebagai salah satu upaya untuk berkampanya dengan sehat, gembira dan melawan hoax dan kita anti intoleran Andi menambahkan dalam hologram tersebut Menyerupai bentuk asli Menyerupai bentuk aslinya begitu seolah-olah memang ada disana dan itu bisa digunakan untuk memaparkan berbagai visi-visi yang akan diusung Nanti berasa seperti di Amerika ya, dapat perintah langsung dari atasannya Avengers gitu ya Ya mungkin masyarakat kecewanya biasanya kan ketemu Pak Jokowi bisa salam-salaman Karena disini gak bisa Iya kalau sosok Pak Jokowi ini kan lebih apa ya sering lebih merakyat masyarakat bisa langsung coba tangan Tapi gak apa-apa ya ini karena mungkin karena memang teknologi masyarakat memang harus memahami dan mengetahui Supaya lebih melek teknologi kita beralih ke informasi selanjutnya masih seputar ayo nyoblos Bahwa Slupur Warjo Jawa Tengah mengajak ke media untuk ikut aktif dalam pengawasan pemilu 2019 yang hanya tinggal beberapa hari lagi Dengan adanya pengawasan dari berbagai elemen diharapkan pemilu 2019 nanti bisa berjalan dengan lancar, aman, damai dan juga bermataban Bawaslu Purworejo Jawa Tengah menggelar rakor bersama dengan awam media Bawaslu meminta agar seluruh media ikut berperan aktif dalam pengawasan pemilu serentak yang hanya tinggal menghitung hari tersebut Nurholik ketua Bawaslu Purworejo menuturkan pengawasan pemilu 2019 tidak cukup hanya mengandalkan Bawaslu dan jajarannya sampai tinggal desa saja Namun harus ada kerjasama dengan berbagai stakeholder salah satunya media yang mempunyai peranan penting dalam pemberitaan Kami memandang bahwa kegiatan pengawasan pemilu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh jajar pengawas sendiri Kami meskipun sebenarnya sudah punya panwas kecamatan, panwas desa dan turan maupun panwas TPS Tapi faktanya keterlibatan teman-teman seluruh stakeholder masyarakat termasuk media ini sangat penting Maka kemudian kami libatkan ke teman-teman media, kami undang dalam kegiatan rapat kerja teknis Khususnya kami ingin mendorong teman-teman media ini punya keterlibatan yang utuh dalam kegiatan pengawasan pemilu Terutama pada tahapan puncak yaitu tahap rumah kota pemilu Pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 Dengan ikut berperanya media dalam pengawasan diharapkan pemilu 2019 dapat berjalan dengan lancar, aman, damai dan bermartabat Ya tentu saja menjadi cita-cita penyelenggara pemilu ketika pemilu ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan bermartabat Dan Pak ada kendala sedikitpun begitu ya meskipun dalam perjalanannya memang seringkali ditemui kendala-kendala Yang mungkin bisa segera diselesaikan begitu hanya saja Memang untuk pengawasan pemilu ini tidak hanya dibutuhkan atau tidak hanya bisa mengandalkan dari para penyelenggara pemilu Dalam hal ini adalah Bawaslu begitu meskipun sudah merekrut banyak sekali Seperti pengawas partisipatif begitu dari warga masyarakat ataupun dari generasi milenial Dalam hal ini adalah para pemilu pula juga diajak untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan Dan disini kalau dari Bawaslu Perwaro Jawa juga menggandeng awak media Dimana awak media ini sebagai kontrol sosial begitu ya Diharapkan bisa benar-benar memberikan keberimbangan disini Dalam penyajian berita-beritanya kemudian juga ikut mengawasi bagaimana proses jalannya Pemilu sendiri tadi disampaikan yang menjadi gongnya disini Goalsnya adalah ketika pemungutan suara dan menghitungan suara Begitu yang sangat membutuhkan peran banyak sekali juga untuk ikut melakukan pengawasan Ya peran media ini memang sangat besar tadi Apa ya sebagai mungkin itu akses masyarakat mendapatkan informasi seperti itu Dan media ini biasanya dipakai juga sebagai media-media promosi ini Bagi para calon murid dan lagi selatif atau apa Nah ini tentunya mungkin bahasa-bahasa yang benar seperti apa Karena yang terus digelurakan ini adalah memerangi hoa Dan juga mungkin apa ya Saling ya kata-kata yang kadang kurang pas seperti apa Tapi kita harus tetap ingat bahwa seluruh lapisan masyarakat juga menjadi peran yang penting ya Untuk menjaga jalannya pemilu 2019 supaya tetap aman, damai dan bermartabat Benar sekali itu yang paling penting agar nanti juga pemilu tetap benar-benar berjalan dengan yang bermartabat Kita menghasilkan wakil rakyat yang memang kompeten begitu juga Dan juga Indonesia akan menjadi lebih baik nanti dengan sistem pemilu yang ada sekarang begitu Baik pemirsa kita akan informasi berikutnya ini ada sesuai dengan berundang-undangan partai politik ini Seharusnya menjadi jembatan aspirasi bagi warga masyarakat Namun dalam kenyatanya saat ini masih ada beberapa parpol yang hanya memikirkan konstituennya saja Dan kurang memperhatikan warga masyarakat lain yang tidak menjadi konstituen parpol tersebut Untuk memperjelas peran partai politik di Kabupaten Bantul Paguyuban Lurah dan Pamung Desa Sekabupaten Bantul, Tunggul Jati Menggelar Sarasehan dengan mengundang pimpinan parpol di tingkat Kabupaten Bantul Dalam Sarasehan ini dibahas peran parpol dalam kaitannya dengan pembangunan desa Selama ini banyak keluhan masyarakat yang menilai parpol masih berpihak pada masyarakat yang menjadi konstituen parpol saja Sehingga masyarakat yang belum menjadi konstituen parpol cenderung kurang diperhatikan Kerenanya Sarasehan ini digelar untuk memperjelas peran parpol dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat khususnya masyarakat desa Asisten Sekabupaten Bantul, Sri Eddi Astuti menjelaskan Keterwakilan masyarakat melalui partai politik di Kabupaten Bantul sudah hampir merata Namun demikian masih ada satu atau dua parpol yang belum memiliki wakil di DPRD Bantul Karenanya semua produk legislatif yang dihasilkan DPRD Bantul sudah bisa dikatakan sebagai representasi masyarakat Jika memang ada masyarakat yang masih menilai aspirasinya belum tersampaikan Maka bisa melakukan komunikasi atau konsultasi dengan parpol yang didukungnya Atau melalui anggota DPRD yang ada di daerah pemilihannya Yang saya sampaikan di sambutan Bapak Bupaten tadi bahwa mereka adalah penyalurkan aspirasi Dari segenap warga masyarakat di Kabupaten Bantul perwakilan mereka di DPRD Jadi tentu saja mereka bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat Bantul Meskipun tidak seluruhnya itu selalu harus memuaskan seluruh masyarakat Semua bisa tersampaikan tentu saja tidak Tapi bahwa mereka adalah mewakili rakyat untuk menjadi aspirasi Segenap warga masyarakat Bantul Anang Zainuddin, Jogja TV Baik pemirsa, usai jeda pariwara akan hadir informasi mengenai BPBD Kabupaten Sleman Yang meminta masyarakat mewaspadai potensi bencana angin kencang pada musim peralihan Tetaplah bersama seputar Jogja pagi Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional Semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM Pantau juga lalu lintas Jogja Karta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Jogja Karta Global FM, media informasi Anda Rabu 17 April 2019 Pemilu serentak diselenggarakan Untuk pertama kalinya Pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan serentak Kamu akan mendapatkan 5 surat suara Ayo datang ke TPS Untuk mengetahui lokasi TPS-mu Kunjungi website lindungihapilihmu.kpu.go.id Lalu, untuk mengetahui peta TPS-mu Kunjungi di.kpu.go.id Kemudian, klik menu peta TPS-DIY Jadilah bagian dari Pesta Demokrasi di Indonesia Ingat! Rabu 17 April 2019 Ayo, gunakan hak pilihmu! Ya, Pemirsa kembali lagi di seputar Jogja pagi Menjelang pelaksanaan pemungutan suara pemilu Polres bantul terus melakukan pematangan proses pengamanan Tidak hanya pengamanan dari potensi gangguan kantipnas Polres juga melakukan pemetaan TPS-TPS di lokasi rawan bencana alam Yang bisa menghambat pelaksanaan pemilu Ditemui usai mengikuti apel kesiapan linmas Kapolres bantul AKBP Sahat Hasibuan mengaku terus melakukan pemetaan pengamanan pemilu Meski seluruh personil kepolisian yang akan diterjunkan dalam pengamanan pemilu nanti telah siap Namun semua potensi gangguan terhadap jalannya pemungutan suara Hingga proses rekapitulasi suara pemilu tetap diantisipasi Polres bantul memetakan potensi gangguan berdasarkan dua faktor Yakni gangguan keamanan dari masyarakat serta gangguan dari faktor alam Untuk potensi gangguan keamanan polisi sudah menyiapkan seluruh personilnya Dibantu anggota dari Kodim 0829 dan Satpol PP Selain itu Polres bantul juga mengantisipasi potensi gangguan dari faktor alam Beberapa wilayah Kabupaten Bantul memiliki topografi perbukitan Masuk dalam lokasi rawan bencana alam Karena TPS-TPS yang letaknya di zona rawan bencana alam sudah dipetakan Dan diberikan alternatif lokasi pemindahan jika terjadi keadaan darurat Dari letak geografis kemudian yang kedua dari keamanan sendiri Dari letak geografis kita sudah lihat disini bantul ini merupakan rawan longsor Rawan banjir ini yang kita antisipasi Untuk dari sisi keamanan sendiri kita juga sudah menyiapkan cara-cara bertindak kita Jadi memang ada beberapa tapi untuk sementara yang masih kita petakan ini Untuk rawan kamtip mas ini sampai sejauh ini belum Karena kita sudah siap kita sinergi dengan pemerintahan daerah Kemudian dengan TNI kita sudah sinergi Kemudian kepada masyarakat juga Untuk menjaga kamtip mas ini bisa kondusif Ya sudah disampaikan begitu selain kamtip mas ternyata juga ada faktor alam yang menjadi pertimbangan juga Apa namanya untuk kelancaran pemilu tahun ini Karena mengingat beberapa waktu lalu memang di kampusen bantul sendiri Dilanda kembali dilanda bisa dibilang bencana begitu ya Dengan kemarin ada banjir kemudian ada tanah longsor di beberapa lokasi juga Dan ini menjadi pertimbangan juga dan sudah dipetakan oleh dari pihak terkait begitu Agar nantinya pemilih juga tetap berjalan lancar begitu ya Iya dan memang mungkin pemilihan tempat ini juga harus disesuaikan Karena kemarin pas bencana aja ada masyarakat yang mengungsi mencari tempat yang terhindari dari banjir Ternyata malah justru kena longsor Longsor Seperti itu Nah ini memang tempat untuk pemungkutan suara ini juga harus dipilih tempat-tempat yang memang selain strategis Apa ya Yaitu tadi dari sisi keamanan Dan memang jumlahnya TPS-nya pun mungkin jarum lebih banyak dibanding pemilu-pemilu sebelumnya Seperti itu Kalau di tempat saya satu dusun biasanya 3 TPS Kali ini ada 4 TPS Ada 4 TPS Iya Baik pemirsa informasi berikutnya ini masih terkait dengan waspada terkait dengan adanya bencana pemirsa Dimana BBBD Kabupaten Sleman Ini meminta seluruh warga masyarakat untuk lebih mewaspadai potensi bencana angin kencang pada musim peralihan dari penghujan ke kemarau Yang diprediksi akan terjadi pada bulan April hingga awal Mei nanti Bahkan saat ini untuk mengantisipasi hal yang tidak dengan BBBD Sleman Ini sudah menyiagakan 2000 relawan dari berbagai komunitas Data BMKG Yogyakarta menyebut musim penghujan di tahun 2019 akan berakhir pada awal Mei Dan bulan April ini menjadi masa pancaroba atau musim peralihan yang rawan terjadi angin kencang Terkait hal tersebut BBBD Kabupaten Sleman meminta semua pihak meningkatkan kewaspadaan Dengan memangkas dahan pemohonan yang dinilai rawan tumbang Di musim pancaroba ini, jadi sekali lagi Sleman kan diperkirakan oleh BMKG akan memasuki kemarau itu di bulan awal bulan Mei Artinya di bulan April ini adalah saat-saat atau musim peralihan antara musim penghujan dan kemarau Dan biasanya masih ada beberapa ancaman diantaranya adalah cuaca ekstrim dengan perubahan yang kencang Atau di amin putih beliung Oleh karena itu antisipasinya warga masyarakat apabila ada kondisi kalau pagi sangat panas Kemudian tiba-tiba ada apa namanya mendung atau ada gelap Nah di saat seperti itulah berhati-hati terutama berkaitan dengan ancaman potensi pohon tumbang Kemudian baleho Terutama mereka yang beraktifitas di jalan raya atau yang parkir di bawah pohon Untuk mengantisipasi ancaman berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi pada masa pancaroba Ketua Forum Komunikasi Komunitas Relawan Sleman FKKRS juga Nugroho mengaku telah menyiagakan 2.000 relawan dari 53 komunitas relawan di Sleman Untuk siaga 24 jam per hari Selain siap tenaga para relawan juga telah menyiagakan berbagai peralatan dan kendaraan Yang mungkin diperlukan dalam evakuasi dampak bencana 53 komunitas relawan yang tergabung di dalam FKKRS Dengan kurang lebih 2.000 relawannya yang ada di sana Sudah siap dengan alat peringgungan diri Dengan censu Dengan segala alat pendukung yang ada Termasuk kendaraan-kendaraan untuk mengantisipasi musim pancarubang Juga kebalian musimnya Dari 17 kecamatan di Sleman BPBD setempat menyebut bahwa hampir seluruh wilayah rawan terjadi angin kencang Subardi Jogja TV Dari 53 komunitas relawan begitu sudah disiagakan Ada 2.000 personil nantinya Atau 2.000 relawan yang siap selama 24 jam Ketika memang dibutuhkan untuk melakukan berbagai evakuasi Dalam hal ini ketika memang terjadi bencana Meskipun tidak diharapkan begitu ya Hanya saja ini sebagai bentuk antisipasi dan kewaspadaan dari BPBD Kabupaten Sleman mengingat memang Setiap masa pancarubah peralihan begitu Baik dari penghujan ke kemarah Atau dari kemarah penghujan itu memang terjadi cuaca ekstrim dalam hal ini adalah angin kencang Dan di Sleman sendiri kan kita tahu beberapa waktu yang lalu ini Menjadi korban angin kencang yang cukup banyak Wilayah Sleman ini memang terbilang kemarin Masa-masa musim penghujan ini cukup banyak sekali kan Di wilayah Sleman, Turi, Tempel, Pakun, dan lain-lain Karena ini memang cukup korbannya sih Kalau korban manusia nggak banyak Tapi memang cukup berbagai fasilitas-fasilitas sumur Informasi berikutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Selasa pagi menggelar uji emisi gas buang Untuk seluruh kendaraan Dinas Pemkap Sleman Selain untuk memeriahkan peringatan hari jadi ke 103 Kabupaten Uji emisi ini juga untuk mengevaluasi kualitas gas buang kendaraan Dinas milik Pemkap Sleman Seperti inilah jalannya uji emisi gas buang kendaraan Dinas milik Pemkap Sleman Yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Di lapangan Denggung Sleman Dalam kesempatan tersebut ratusan mobil Dinas Pemkap Sleman Diuji kualitas gas buangnya Sebagian besar kendaraan Dinas Pemkap Sleman Dinyatakan lulus uji emisi tersebut Namun ada pula sebagian yang kualitas gas buangnya Masih kotor dan disarankan untuk segera menjalani perbaikan Agar tidak banyak mencemari udara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkap Sleman Dwi Hanto Sudipio menuturkan Uji emisi mobil Dinas milik Pemkap Sleman ini diadakan Untuk memeriakan hari jadi ke-103 Kabupaten Sleman Dan mengevaluasi kualitas perawatan dan gas buang kendaraan Dinas milik Pemkap Sleman Hal ini dinilai perlu karena sebagai teladan masyarakat Kendaraan Dinas Pemkap harus selalu dalam kondisi prima luar dan dalang Kita sebagai Dinas harus bisa memberi contoh kepada masyarakat puas Bagaimana agar emisi gas buang dari kendaraan Dinas itu bisa memenuhi standar Karena kendaraan ini memberi kontribusi Kalau kondisi emisinya jilain memberi kontribusi terhadap pencemaran udara Kami tidak ingin kendaraan Dinas yang sebagai contoh ini Kondisi emisinya kurang baik Uji emisi kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman ini Dijadwalkan berlangsung hingga hari Rabu 10 April 2019 Khusus pada hari Rabu tersebut uji emisi diperuntukkan bagi masyarakat umum Ya menjadi contoh begitu ya Mobil Dinas ini menjadi contoh untuk warga masyarakat khususnya Karena biar bagaimanapun ini dibiayai oleh negara Makanya ketika nanti itu diketahui begitu kurang layak begitu ya Terkait dengan emisinya gas buangnya begitu juga Nanti bagaimana masyarakatnya ketika dibiayai oleh pemerintah saja seperti itu Begitu nanti bagaimana masyarakatnya begitu Iya dan sebenarnya apa ya mungkin mobil boleh agak tua Tapi memang mungkin itu tadi servis perawatan berkalanya ini harus bagus Ini tentunya nanti kalau diuji emisi juga kondisinya cukup bagus Jadi tidak berarti apa ya mobil-mobil muda ini emisinya juga bagus ya Karena memang itu tadi perawatan ini apalagi memang tadi benar masih disampaikan ini Dibiayai oleh pemerintah Dan tentunya dari uang dari rakyat ini harus memberikan contoh yang Baik seperti itu Ini pamir sesama kisah semenipun Pariworo Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional semuanya hadir secara informatif dan menghibur Di Global FM pantau juga lalu lintas Yogyakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM media informasi Anda Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar Dalam episode kali ini aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai Kameran film noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi yaitu cahaya Yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap Menurut penyelantasinya Wijuatening Jujjati Vilan Wotan Iwiwara Warta Barikat Rakan Sahabat Awes Mawar atas Busejawi Kewipitan Saking Keladen menikau Kirang Langkung 302 hektare Pasabinan yang wawongkot Kabupaten Keladen menikau Keancam Paneraing Omotikus Wajakimuniko Tumampak Mongso Tanem Kaping Kalisamangke Petani Kajab Waspodo Dateng Organisme Pengganggu Tanaman Utawi OPT Makaten Ingkang Tipun Andaraten Dining Koordinator Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman Dinas Pertanian Kabupaten Keladen, Mujiono Kejawi Omotikus Petani Ugi Kedah Waspodo dateng Paneraing Omo Penggerik Batang Lamporan Coklat Nitek Naliko Gemantosing Mongso Tahun Kapengker Ingkang Datus Pepalang Produksi Pertanian Melikinipun Pantun Ingkih Meniko Paneraing Organisme Pengganggu Tanaman Satemah Katah Tanaman Ingkang Puso Lan Gagal Panen Ulung Kecamatan Kedah Waspodo dateng Paneraing Omo Tikus Antawesi pun dateng Kecamatan Karanganom Njuiring Landelanggu Dini Kanggi Omo Penggerik Batang Ngancam dateng Sangang Dosogangsel Hektar Pasabinan Ingso Ngolas Kecamatan Awet Saking Meniko Petani Kedah Nikelakan Kawas Patan Yang Pertama Penggerik Batang Tikus Kemudian Kemungkinan Nanti Warang Coklat Namun Kemarin Warang Coklat Alhamdulillah bisa dikendalikan dengan Brazil Ada Berapa Hektar Pak untuk yang tikus Pak yang terancam Pak Untuk tikus yang terancam ada 388 militer Di Berapa Titik? Di 8 titik Dinas sudah banyak mengeluarkan basmiskus, alfonsnan, dan obat, dan racun, racun umpan Kanggi Ngawekani Omo Tikus, Dinas Pertanian, Sampun Budi Doyom Brastro, Kanti Nanja Aken Pakan Racun, Sarto Grobio Antikus Sesarengan Petani Petani Keajab Ukimbera Aken Pasabinanipun Watawes Kalehwulan, Kanggi Medot Pangkermbakaneng Tikus Kejawi OPT, Petani Ugi Tipun Engetaken, Supatos Waspoto datang manikot jenis sesakit tanaman Ingkang Sakit Mangaribawani datang produktivitas hasil pertanian Ewahipun Iklim, Ugi Mangaribawani datang ewahipun pakulinan organisme pengganggu tanaman Ingkang Jurung datang pangkermbakanipun Poro Petani Sakit Ngawekani Babkas Bat, Antawesipun, Kanti Puraktif ngelaporakan Wontenipun Gangguan OPT, Utawi Penyakit Tanaman Datang Petugas Penyuluh Pertanian Purwanto Jogja TV Terima kasih telah menonton Pertanyaan Terima kasih telah menonton Pertanyaan terima kasih telah menonton Semoga sempat manikot dan sempat manikot Hasil panenipun sempat langkong saya Terima kasih telah menonton Selajat pun pendukungan kesian Sama di Korejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Semoga bisa menonton Papan Teleng Jam Gendong Sama juga bisa mendayani datang ke Sarasan Dan penggunaan terima kasih telah menonton pun kegegi di warga Gesian. Sari Wartel dan Temulawak. Miturut satunggal yang perajin Jampi, Sarjono, Kawi Tanipun yang paduwan Gesian Meniko, Namung wonton setunggal warga yang kan produksi jamu gendong. Nanging soyodangu, soyokatah, Sakmaki gunggung tiang tikang doso, Lansampun dapuk kelompok. Kejawi dipun sade dateng Sawatawis wawengkon yang Sleman, Jampi produksi nipun poro perajin Wau, Ugi dipun sade dateng Manikopapan wawengkon Kabupaten Magilang, Jawa Tengah. Saben perajin racaipun Gada seket ngantos satus pelanggan. Kanti bebaden, Saben tiang Antawis satu sewu, ngantos Kalehatu sewu rupiah, Saben dintenipun. Awit kawawas bereni Pramilo warga Gesian, Gada tekat Kangge memeteri usaha jamu gendong Kasbat. Saya mendirikan jamu gendong itu awalnya dari kelompok kami itu ada perajak jamu itu awalnya satu orang setelah ada satu orang di setelah satu tahun dua tahun ada lima orang setelah itu bertambah-tertambah namun pada bertambah itu untuk kegiatan jamu itu belum ada belum ada organisasi setelah itu saya dirikan untuk organisasi kelompok jamu awalnya dari Wudi Makmur setelah Wudi Makmur saya bentuk lagi setelah itu dari Bimar Sejahtera. Miturut Sarjono pepalang ingkang tipun adepi dinding poro perajin jamu gendong inggi meniko awisipun regi bahan baku awisaking meniko poro perajin jamu gendong paduguan gesian badai nyewo siti kas deso kangge nanem maniko empon-empon bahan baku jampi satema sakit nyekapi kabatan bahan baku kanti mandiri Subardi, Jogja TV ini jamu ingkang buatan ngandut bahan kimia tentu ribun badai sakalangkung minggu nanti tumrap kasarasan badan dan tentu ribun meniko warga ing dusun gesian meniko samangke bagi kemong sagat tansah ngelus tantunakan yang meniko tradisi yang meniko nendamal jamu tradisional itu datang Pak Warto selajangipun petani kopi ingk paduguan ngelinggun di sok Pagerharjo kecamatan Samigaluh kabupaten Kulonprogo ingkang menunggu selepeting kelompok tani mekar tani samangke nampi bantuan huler saking UMY kani pun bantuan kasbat keaja poro petani kopi sagat langkung gambil angini pun ngocal kopi saksamunipun panen bantuan huler kasbat ingkis saking program studi D3 teknik mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY kejawi huler poro petani meniko Ugi nampi sawatawis materi gayut pengolahan kopi ingkang leres saking perwakilan petani kopi suroloyo lanpe rusting kopi saking terbah kabur D3 teknik mesin UMY Muhammad Abdusomad meratil akan bantuan kasbat ingkis salah satu galeng wujud pengabdian masyarakat saat daring pun Ugi sampun dipuntindak akan panaliten dateng linggo meligini pun dateng pangrembakan tanipun kelompok tanimekartani hasil panaliten kasbat mendahakan pilih poro petani kopi yang dosen kasbat mendahakan huler kangge misah biji kopi dan kulit nari kandipun bantuan kasbat keajab mutu produksi kopi petani linggo soya minda saat masak mengangkat karaharzan poro petani kopi ini bagian daripada pengabdian kita sebagai dosen di lingkungan perguan tinggi kepedulian tadi terhadap bagaimana pengolahan khususnya pengolahan kopi arah yang diberikan yang pertama huler kopi itu pengupas kulit itu pengupas kari memisahkan itu kulit ari dari kopi ketua kelompok tani mekartani teguh kumoro meratila akhen samangke sawat awes tataran lampah pengolahan kopi englingko takseh linampan kanti coro manual pak meniko jalari hasil produksi botan sakit ajak pramilo keajab kanti wantenipun bantuan huler sakit mbiantu poro petani angkinipun ngocal kopi saat sampunipun panen kami mewakili dari kelompok tani dan pada umumnya dari dusun lingko barat di sapagrar Yogyak Samigano Kabupaten Kompoko mengaturkan terima kasih sekali atas sururan tangan dari UMJ yang bersedia untuk mendampingi kami bahkan memberikan alat kopi yang diserahkan pada sore hari ini harapan kami memang ini menjadi awal dan mungkin masih ada pendampingan sehingga betul-betul nanti dengan ajannya disamwisata kami akan semakin jaya dengan adanya produk-produksi kopi yang sesuai dengan standar operasional kopi Rida Junianto Jogja TV Jogja Pagi Informasi seputar politik ekonomi sosial budaya bisnis dan olahraga baik lokal maupun internasional semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM Pantau juga lalu lintas Yogyakarta dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM Media Informasi Anda Atau tamannya Pulau Jawa Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga ibarat bunga kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona pemuda pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa yang di kebudayaan terima kasih bawah seluruh patroli patroli politik uang dan disini juga sudah dituliskan ada 16 provinsi dengan indeks kerawanan tinggi dalam pelaksanaan pemilu 2019 ini terkait dengan money politik dimana daerah istimewa Yogyakarta ternyata juga masuk dalam 16 provinsi yang dengan indeks kerawanan tinggi dan dari informasi berikutnya pemilu serentak 2019 atau pada tanggal 17 April besok menjadi hari libur nasional dan ini sudah ditandatangani keputusan ini oleh presiden Jokowi pada tanggal 8 April lalu kemudian ada juga ini terkait dengan kemarin kampanye terbuka warga Solo Gemuruh sambut Jokowi sementara Prabowo siap wakafkan untuk rakyat dalam foto ini ada capres nomor 01 Jokowi Dodo menaiki kereta kejana untuk memulai kampanye terbuka di stadion Seribet dari Solo sementara disini ada juga gambar dari capres nomor 02 Prabowo Subianto yang menyampaikan orasi politik di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang begitu ada juga informasi terkait dengan diintai sejak turun di bandara ini pengedar sabu 8 kilogram dibekuk oleh pihak kepolisian dan terkait dengan longsornya makam imogiri PMDHDI usulkan itu beberapa informasi yang mungkin Anda bisa baca di harian Kedalaan Rakyat edisi hari ini berbeda lagi dengan Tribun Jogja pagi hari ini dimana headline-nya cukup jelas disini ada Bupati Gunung Kidul yang mendorong gerakan stop nikah muda dimana disini dikatakan banyak sekali yang merespon mengenai tingginya pengajuan dispensasi nikah dini dan Bupati ini ingin sekali mensosialisasikan supaya masyarakat muda tidak melakukan menikah di usia dini ditanggapi juga oleh Yacht Center BKB IDI yang menerangkan bahwa menikah di usia dini bisa memperpanjang kemiskinan beralih ke informasi lainnya disini ada dikatakan bahwa Diy merupakan daerah paling rawan kedua setelah Papua jadi Panglima TNI memastikan akan hadapi pengganggu pemilu 2019 nanti ada pun juga informasi mengenai anggaran Rehab Makam Imogiri yang diusulkan 10,6 miliar dan disini juga terlihat jelas akan ada Manchester United yang akan melawan Barcelona di Liga Champions di Stadion Old Trafford pada Kamis 11 April 2019 nanti kemudian ada informasi juga mengenai tiga mahasiswa fakultas teknik UNY yang berhasil menciptakan inovasi baru ini alat pengatur suhu dan kelembapan kumbung jamur dimana dilihat bahwa banyak sekali sekarang petani-petani yang mulai merambah untuk membudidayakan jamur tiram mungkin itu yang bisa disampaikan dari Tribun Jogja edisi hari ini kita ke Harian Jogja ini beberapa headline-nya juga hampir sama dengan yang lain ini terkait kerawanan pemilu di DIG naik jadi presentasenya adalah 52,67 ini memang tadi di Tribun juga disampaikan menduduki posisi kedua nasional serah Papua juga ada sistem zonasi PPDB SMP di Jogja akan digelar lebih awal ini Dinas Pendidikan Kota Jogja Kerta akan menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP lebih awal untuk jalur zonasi kategori jarak seperti itu dan juga ada yang menarik juga ini salah satu penyandang disabilitas tunanetra ini yang menjadi peserta UNBK tanpa braille di SMA Negeri 3 Yogyakarta atau Patmanaba ini karena mungkin dulu awalnya sekolah juga sempat tertantang bagaimana ini ada siswa berkebutuhan khusus namun menempuh jalur reguler seperti itu namun memang akhirnya bisa melewati tahap demi tahap sehingga dia mungkin bisa mengikuti ujian seperti teman-temannya yang lain seperti itu dan di kolom Jogja Politan tadi kita sudah sampaikan juga terkait ibadah haji ini jenasi haji dinilai merugikan ini sesuai dengan surat keputusan nomor nomor 131 garis 2009 tentang pedoman pengisian kelompok terbang berbasis Yunasi wilayah dinilai merugikan penyelenggaraan KB IH walaupun mungkin dari awal ini Kementerian Agama mungkin sebenarnya harusnya lebih akan memberikan apa ya kemudahan seperti itu namun kita belum tahu karena namanya juga peraturan baru ini kadang masih menuai perut dan kontrak itu beberapa headline di harian Jogja dan itu tadi beberapa informasi lain dari surat kabar di Jogjakarta berikutnya kami sampaikan informasi cuaca berdasarkan informasi dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika Jogjakarta hari ini cuaca di seluruh kabupaten kota di DII diprediksi cerah berawan dengan suhu rata-rata 23 hingga 32 derajat celsius ya sementara untuk Jawa Tengah meliputi Purworejo Magelang Klaten Solo dan Sukoharjo diprediksi berawan suhu seluruhnya rata-rata antara 23 hingga 32 derajat celsius ya dan prediksi cuaca tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam sementara Jogjak pagi edisi hari ini akhirnya saya Dari Bowo saya Bernadette Taresti Loiko Rianto bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas harus pamit undur diri selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Salam Indonesia selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.